Tedakwa kasus korupsi pembangunan auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sehepudin ketika robo siang balik disidangkan Hakim Pengadilan Tipi Kocabi. Dalam sidang tersebut beragendakan pemeriksaan tedakwa, Hermantoni sebagai tedakwa menyatakan, Hadri Hasan Sat sebagai Rektor UIN Sultan Taha Sehepudin menunjuknya sebagai pejabat pembuat komitmen. Hermantoni juga menyatakan bantahan atas penyatuan jaksa penonton umum yang menyebutkan dirinya melakukan pertemuan dengan tedakwa John Simbolon di perumahan Citra Raya City. Atas bantahan tersebut, JPU menanggapi dengan senyuman. Namun tidak terbantahkan oleh Hermantoni kalau dia ikut dalam pertemuan di rumah makan dengan Hadri Hasan dan pihak Rekanan. Bahkan di sidang tersebut, JPU menyinggung istilah di proyek dengan sebutan Jambi I dan Jambi II. Dari pengakuan Hermantoni, pembangunan laboratorium Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sehepudin diistilahkan sebagai Jambi I, sedangkan proyek Jambi II, pembangunan auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sehepudin. Sulehan Syaf, Jambi TV